Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Di video kali ini, saya masih membahas soal pilihan berganda Olimpia The Science National tahun 2020. Nah, di dua video sebelumnya, saya juga sudah membahas nomor 1 sampai 10 dan nomor 11 sampai 20. Jadi ini part terakhir ya, part ketiga untuk pilihan bergandanya, nomor 21 sampai 30. Nah, bagaimana soal, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Ini soal nomor 21 ya. Kelarutan molar magnesium hidroksida, KSP-nya, 8x10-12. Dalam suatu larutan penyangga dengan pH sama dengan 11 adalah berapa? Oke, ini kelas 10 ya, tentang kelarutan dan hasil, eh sorry, kelas 11. Tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, Mg-OH2, magnesium hidroksida kalau kita ionkan, berarti jadi Mg2 plus tambah 2OH min. Kalau di sini S, di sini kan S, di sini 2S. Oke. Nah, katanya ada, ini dimasukkan dalam suatu larutan penyangga, pH 11. Jadi kalau pH 11 kan berarti POH-nya 14 kurang 11, 3 ya. Atau konsentrasi OH min-nya 10 pangkat minus 3. Nah, kalau kita punya MgOH2, maka KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH min kuadrat. Jadi, koefisien jadi pangkat. Nah, ini 8 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan Mg2 plus kita lihat di sini ada di, ini S ya. Sedangkan OH min-nya ini ada 2. Nah, jadi 2S plus 10 pangkat minus 3, jangan lupa dikuadratkan. Sering lupa di bagian kuadrat itu ya. Lalu ini 8 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S kali. Nah, ini 2S ini karena S itu pasti kecil sekali dibandingkan dengan lebih kecil daripada 10 pangkat minus 3. Jadi, kita bisa abaikan di sini. Jadi, ini 10 minus 3 kuadrat saja. Nah, kita dapatlah sekarang kelarutannya yaitu 8 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 6. Ini 8 kali 10 pangkat minus 6 M Mg per liter. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, lanjut ya. Data nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut. Nah, ini agak kompleks ya. Dia harus dibongkar satu-satu. Nah, langkah pertama yang kita harus buat adalah cari rantainya ya. Rantai utamanya. Dan kita harus bisa nentukan nomor satunya di mana. Nah, jadi nomor satunya di sini nih. Yang punya gugus OH ini ya. Jadi, 1 di sini, karbonnya. 2 di sini, 3, dan 4. Jadi, kita punya 4. But, ya. Butana awalnya. Tapi karena di sini ada double bond jadi butena ya. Nah, double bondnya di nomor 2 ini kan. Nah, jadi biasanya N. Ya, ditulis juga N. Kalau OH ini alkohol ya. Jadi, all biasanya ditulis. Oke, lalu ini all, ini N, ini 4, ini boot. Nah, yang ini, ini kan 6 ya. Dan bentuknya siklo ya. 6 itu kan hexana awalnya. Jadi, di sini siklohexil. Nah, oke. Jadi, kita tinggal buat aja. Gabungin aja maksudnya ya. Jadi, di nomor 1 ada cabang ini, siklohexil. Cabang siklohexil ya. Ini ada di nomor 1 siklohexil. Sama di nomor 2. Eh, sorry. Di B. Di C dan D sama ya. Oke, siklohexil. Lalu ada, nah ini. Rantai 4-nya kita tulis. Butena. Tapi karena nggak ada penulisan. Kita bisa buat biasanya kan 2 butena di sini ya. Tapi sistem penulisannya dibedakan di sini. Jadi, but 2N. But 2N. Maksudnya butena ya. Di posisi 2, NA-nya. Double bond-nya. Dan terakhir di nomor 1, OH-nya ALL. Nah, jadi ini yang benar nih. Opsi antara A atau B. Nah, tinggal kita tentukan ini. Tipenya E atau Z. E itu identik dengan si trans ya. Posisi trans ya. Trans itu ujung ke ujung berkebalikan lah ya. Misalnya 1 ke sini, 1 ke sini. Oke. Sedangkan Z itu cis ya. Jadi, gugus-gugus yang... Gugus-gugus prioritas ada di posisi yang sama. Misalnya sama-sama di atas. Ya, kalau kita perhatikan ini di sini kan. Nah, ini kan gugus prioritasnya 1 ke bawah, 1 lagi ke sini kan. Nah, jadi yang posisi ini posisi trans atau E. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Ya, mungkin penjelasan saya tidak terlalu detail. Kalau kalian nanti bisa coba-coba searching-searching lagi ya. Tipe-tipe soal yang sama ya. Lanjut, 2324 ya. Urutan keasaman senyawa turunan asam asetat. Ini karboksilat juga ya. Mulai dari yang paling asam adalah. Nah, ini semuanya nih C-nya 2 ya. C induknya. Ya, namanya juga turunan asam asetat ya. C-nya 2. Nah, untuk menentukan mana yang paling asam. Kita lihat yang mana yang punya substituen. Yang punya elektronegativitas. Negativitas paling tinggi. Ya, jadi ada tarikan nanti di situ ya. Ada induksi. Jadi semakin kuat yang menarik itu, maka semakin kuat karakter atau sifat asamnya. Nah, misalnya kita ke nomor, ke poin 1 itu ya. H2C. Kan sebenarnya kan ini CH3 ya. Tapi satunya diganti dengan si OH. Ya, ini saya bongkar nih. Harus dibongkar nih. Ada O, ada H lagi kan. Di sini nggak ada perubahan. Lalu yang kedua sekalian aja deh. H2C. Nah, ini penariknya di sini substituennya adalah BR. Dan yang ketiga itu yang ini bentuk normalnya ya. CH3COOH. Oke, jadi kalau mau dibuat versi 2. Di sini 2. Di sini H. Oke. Nah, jadi mana yang paling asam? Yang paling asam adalah yang substituennya paling punya elektronegativitas paling tinggi. Jadi ini kan C-nya tertarik dengan si O ya. O punya elektronegativitas tinggi. Dan BR juga punya elektronegativitas tinggi. Nah, ini kan H ya. Nggak kecil ya. Elektronegativitasnya kecil. Oke. Nah, jadi kita tinggal compare sekarang antara si poin 1 atau poin 2. Ini kan ketarik ke si BR. Ini kan ketarik si O. O itu punya elektronegativitas lebih tinggi daripada si BR. Seharusnya ini yang paling asam. Secara teori ya. Tetapi, enggak juga ya. Tetapi kita harus lihat juga di sini nih. Nah, di sini O-nya itu nggak sepenuhnya menarik dari si C. Tetapi dia juga menarik dari si H kan. Nah, jadi ada faktor lain. Nah, jadi tarikan dia terhadap si C ini elektronnya ya terhadap si C ini jadi lebih kecil daripada tarikan si BR terhadap si C ini. Ya, walaupun awalnya elektronegativitas O lebih tinggi daripada BR. Tapi harus dilihat juga O itu masih mengikat H. Sementara BR di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi dia cuma kontak ke si C yang di sini. Ya, akibatnya apa? Jadi ini yang punya tarikan lebih besar. Jadi lebih bersifat asam di sini. Yang poin kedua. Ya, jadi senyawa kedua itu lebih kuat daripada lebih asam daripada yang satu. Lalu lebih asam daripada yang tiga. Jadi opsi yang tepat adalah yang D. Ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Walaupun memang agak ribet pasti ya untuk anak SMA. Oke. Nomor 24. Di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai untuk mengoksidasi propena menjadi diol ya. Propanadiol. KMnO4 dingin atau panas. Ozon atau OSO4. Oke. Harus dicek satu-satu nih. Nah. Untuk yang KMnO4 dingin. KMnO4 ini kan kita tahu ya oksidator yang kuat ya. Jadi dia untuk mengoksidasi itu tidak perlu sampai dibantu dengan pemanasan. Dalam keadaan suhu rendah pun dia sudah bisa membantu untuk oksidasinya. Proses oksidasinya. Jadi ini untuk yang pertama. CH3CH. Ini propena. Oke. Jadi KMnO4. Ini yang dingin ya. Cold. Oke. Ini langsung bisa nanti menghasilkan ini. Jadi ada senyawa diol yang muncul nanti ya. Ini. Ini namanya 1,2. Itu seperti yang di contoh di apa di narasinya ya. 1,2. Propena. Diol. Jadi karena OHnya 2 jadi diol. Kalau 3 triol gitu ya. Propena itu C nya ada 3. 1,2 itu artinya posisi 1 dan posisi 2 ada OH. Jadi nomor 1 ini bisa. Yang dingin ini bisa. Nah. Bagaimana kalau dia ini. Kalau dia panas. Ya. KMnO4 nya. Justru kalau nanti dia panas. Malah dia nanti akan menghasilkan yang namanya aldehyde. KMnO 4 yang ini apa nih. Hot ya. Nanti malah dia menguncul senyawa aldehyde di sini. Oke. Lalu misalnya dipakai yang ketiga. Jadi ini gak bisa ya. Nomor 2 gak bisa ya. Malah oksidasinya itu bisa menghasilkan senyawa lain dia langsung nanti ya. Kalau dia terlalu panas. Oke. Yang ketiga di ozon ya. Ini kan CH3 CH CH3 sorry CH2 di sini. Ini propena ya. Oke. Ditambahkan dengan O3 ya. Nah ini nanti akan membentuk begini nih senyawanya. CH3 CH ini ada O di sini ada CH2 kompleksnya ya. Di sini O di sini O Nah senyawa ini disebut dikenal dengan propane ozonide ozonida ya. Jadi tidak menghasilkan ya walaupun gak tahu itu apa yang pasti tidak menghasilkan 1,2 propanadiol. Nah ini gak bisa. Nah kalau SO4 itu karakternya itu sama dengan si KMN-O4 dalam keadaan standar artinya standar gak perlu pakai heat-heat ya. Gak perlu panas. Jadi yang karakternya sama kayak nomor 1 ini. Jadi yang bisa itu ini. 1 dan 4. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Oke. 25 Pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut ini adalah kita harus bongkar lagi kalau soal yang begini kita buat struktur lagi. Nah yang pertama kita harus cari rantai terpanjang dulu ini 1,2,3,4,5,6 6 ya 1,2,3,4,5,6,7 kalau ada yang lebih panjang berarti itu yang menjadi prioritas rantai induknya. Jadi ada 7 ya. Nah kita mulai dari sini karena disini langsung ada double bond ya gugus enanya kalau kita mulai dari sini atas ini masih single berarti ini priority 2,3,4,5,6,7 ya jadi hepta ya bukan heksa ya ini yang ditanya yang salah ya oke jadi kita harus coba deh bongkar yang A, B, C, D, E nya pelan-pelan yang A 8 ikatan sigma ini sigma ya sigma antar atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi ikatan sigma itu ada pasangannya ikatan V ya ini gini kalau ikatannya single itu sigma tingkatan tingkatan kalau dia double bond ini 1 sigma 1 V sedangkan kalau dia triple bond rangkap 3 ini V ini sigma ini V jadi 2 V 1 sigma ini sering juga keluar ya sering juga ditanyakan yang seperti ini nah mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon jadi ini kan tadi dibilang kalau double bond itu ada 1 sigma jadi disini 1 misalkan disini sigma 1 sedangkan kalau dia sendirian kan 1 juga ya hitungannya jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 nah 8 ikatan sigma antar atom karbon benar 4 ikatan rangkap 2 terkonjugasi nah terkonjugasi itu artinya kita bisa lihat simple nya selang-seling aja lah ya ini kan ada selang-seling disini ya antara single dengan double ya jadi ada selang-selingnya single double single double itu istilahnya konjug konjugasi oke jadi poin A benar nama senyawa tersebut adalah 4 vinyl 1 3 5 hepta 3 nah hepta tadi 7 ya benar ya nah ini 1 2 3 4 5 6 7 oke udah ada saya hapus dulu ya 1 2 3 4 5 6 7 di posisi 1 3 5 ada katanya 3 N ini 1 ini benar 3 benar 5 benar jadi 3 ya 3 Ena so di posisi 4 katanya ada vinyl nah ini vinyl ya maka opsi B juga benar dapat mengikat 8 atom klor jika direksikan dengan CL2 jadi simpelnya karena double bondnya ada 4 maka nanti bisa bisa mengikat si ini si CL sebanyak 2 kali lipatnya 8 ya nanti ini putus ya jadi 1 double bond nanti ambil 1 CL putus ambil 1 CL jadi kalau ada 4 kan jadi 8 CL yang bisa ditampung maka yang C juga benar mempunyai 4 ikatan P dengan nama 4 propenil 135 hexadrina sebenarnya dari sini aja udah ketahuan induknya bukan hexa tapi hepta udah pasti yang D inilah yang salah ikatan V nya itu kan berarti ada di double bond ya jadi 1 2 3 4 ini benar tapi namanya ini yang sudah jelas salah oke jadi opsi yang tepat itu adalah yang dadu mengalami reaksi elektrophilic ya adisi ya karena ada double bond itu ya bisa dia dia mengalami adisi ya oke ribet ya kalau organik memang 26 27 toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrophilic diantara kelima proyeksi di bawah ini yang menghasilkan produk posisi orto parah toluena adalah oke this one adalah toluen disini ada CH3 mana nanti yang menghasilkan yang bisa masuk ke orto dan parah oke CH3 MGBR ya ini kan nanti CH3 min tambah MGBR plus ya positifnya disini negatifnya disini nah jadi kalau ditanya substitusi elektrophilic sebenarnya kalau saya lebih cenderung cari yang mana yang merupakan elektrophil ya yang bisa seperti dikatakan asam lewis akseptor pasangan elektron ya kalau dia cari nukleofil berarti cari yang punya atau yang bersifat basa lewis punya pasangan elektron untuk didonor jadi CH3 min ini nah dia punya sepasang disini ya ini bisa dia dia bertindak bisa sebagai nukleofil dia bukan elektrophil nah kalau CH3 COCL itu nanti dia akan putusnya disini nah ini nanti yang bisa bertindak sebagai elektrophil yang spesi yang bisa dikatakan asam lewis merupakan akseptor pasangan elektron jadi ini agak bisa dibilang hafalan atau juga konsep agak ribet juga ya oke jadi yang tepat itu adalah yang B ZNHG ini zinc amalgam ini biasanya untuk reduksi reduksi Clemensone untuk aldehyde dan keton ini N itu kan hidrajin N2H4 itu N itu aja punya pasangan elektron jadi ini bisa bersifat sebagai nukleofil KMNO4 ya oksidator ya udah tau kita ya oksidator kuat nanti bukan masuk ke orto dan parah tapi malah CH3 dioksidasi menjadi asam karboksilat malah nanti jadi asam benjowat jadi malah ya nah kalau kita reaksikan dengan yang B nanti dia akan menjadi ini ya CH3 nah ada yang di posisi orto ini ya COCH3 nya oke dan juga ada yang bisa nanti masuk di posisi parah karena CH3 itu juga ini ya pengarah orto parah kurang lebih begitu lah caranya agak ribet mungkin kalian bisa cari nanti jenis-jenis elektrofil ataupun jenis-jenis nukleofil yang kalian bisa dapatin di google oke diantara proyeksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan fenol dengan asam karboksilat ini fenol fenol OH sedangkan asam karboksilat itu CO eh ini asam benzoat ya COOH oke kita harus tahu aja sebenarnya karakter atau sifat dari si fenol maupun si asam benzoat ini fenol itu very weak acid asamnya sangat lemah sedangkan disini asam yang lebih kuat daripada dia asam lemah tapi lebih kuat daripada si fenol nah untuk mengecek mereka itu nanti bisa bereaksi sama siapa yang satu satu lagi tidak bisa bereaksi dengan siapa cara yang terbaik sebenarnya reaksikan saja dengan senyawa atau reaksi yang bersifat basah ya jadi ini yang bersifat basah diantara ABCDE ini adalah ini trium bicarbonat ya nah disini NaHCO3 ini tidak bereaksi ya sedangkan kalau disini NaHCO3 ini akan menghasilkan nanti ini COO Na ya ini kalau dibuat di sini aja deh COO Na nanti akan melepaskan juga gas CO2 yang terbentuk H2O ya jadi ini bisa ini nggak bisa jadi kalau saya sih lebih cenderung cari saja atau pahami dulu sifatnya lalu yang kedua cari reaksi yang kalau ini kan asam ya pasti kita cari yang basah logikanya karena ini karena ini asam sangat lemah ini PKA juga hampir 10 ya kalau nggak salah ya 9,an ini main di 4,an berarti ini lebih asid ya PKA lebih kecil oke jadi yang tepat adalah yang E 28 nah ini lagi-lagi adalah reaksi-reaksi yang ribet ya oke 28 ini jadi asam karboksilat menjadi ini namanya cyanohidrin lalu menjadi ini asam laktat ya nah saya jujurnya lebih familiar ke sini ini ya cyanohidrin ini cyanohidrin ya cyanohidrin ini kalau menjadi si asam asam laktat ini biasanya akan mengalami prosesnya adalah hidrolisis jadi disini nanti plus H2O dalam suasana asam jadi sebenarnya sudah ketahuan disini nih kalau saya yang melihatnya ya quite familiar yang ini oke nah jadi masalahnya dari sini ke sini nih walaupun kita sudah ketemu jawabannya ya dari asam karboksilat menjadi menjadi ini menjadi cyanohidrin biasanya reaksi yang famous itu ini acetaldehid itu ya jadi aldehid itu yang bereaksi dengan HCN gak tahu ini soalnya memang karboksilat atau aldehid tapi kalaupun dia karboksilat mungkinan menurut saya reaksinya adalah yang ini ya CH3 COOH tambah HCN ini menjadi ya cyanonitril itu ya CH3 CH CN OH ditambah O2 disini kita tinggal setarakannya jadi kali 2 kali 2 kali 2 ya menurut saya begini ya kemungkinannya karena yang familiar reaksinya begini dari aldehyde tambahkan HCN menjadi cyanohidrin cyanohidrin tambah asam laktat eh sorry tambah H2O dan suasana asam hidrolisis dia menjadi asam laktat ya mungkin ada versi lain silahkan saja berkomentar oke 29 dan 30 terakhir ya trichloroetena banyak dipakai sebagai bahan pembersih yang ketika reaksi dengan trichloroetena dapat menghasilkan senyawa yang punya satu atom karbon yang asimetris kiral yang mana ya oke sebentar ya C kiral adalah C yang keempat kita biasa bilang tangannya ya keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda misalnya disini gini disini begini disini begini disini apa ya misalnya gini jadi pokoknya disini beda-beda semua nah jadi empat ini berbeda maka ini namanya C simetris asimetris atau C kiral biasanya ya yang keempatnya itu gugus yang terikat pada karbon itu berbeda-beda sehingga dia tidak simetris nah yang mana nah ini sebenarnya kita tinggal gambar dulu trichloroetena ini etena kalau kasih begini masih CL nya 2 karena diminta 3 jadi mau gak mau harus ada disini satu lagi H inilah trichloroetena kita tambahkan apa supaya nanti kalau dia pecah ini double bond nya jadi single bond untuk cari kiral-kiral itu dia harus single bond ya ini C ini single nah kalau disini kan CL CL ini kan udah pasti tidak mungkin akan membentuk simetris asimetris kiral kenapa karena ini udah dua yang sama paham ya jadi tidak mungkin membentuk senyawa asimetris C asimetris atau C kiral disini di posisi C kiri jadi kemungkinan yang bisa itu adalah di posisi C yang kanan karena dia punya satu CL disini H dan disini ada satu gugus yang berbeda jadi dia udah punya tiga nih ya kan dia harus punya empat ya maka satu lagi disini harus tidak boleh CL tidak boleh H tidak boleh CL tidak boleh H jadi opsi yang paling tepat paling make sense adalah yang BR kalau ditambahkan nanti BR ini satu masuk sini dan satu masuk sini nah ini kan tidak asimetris karena disini ada yang sama sedangkan kalau yang ini bisa ini biasanya ditandain dengan bintang begini ya jadi ada satu dua tiga dan dan empat gugus yang ber beda di satu C ini jadi ini ada senyawa ada satu atom karbon asimetris jadi opsi yang tepat adalah yang yang A oke ribet selalu ya kalau organik ya gak apa-apa lah pelan-pelan lah ya pelan-pelan oke diantara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol atau etanol seperti tahapan reaksi berikut itu adalah bagaimana sebenarnya paling mudah dilihat yang ini kan dua itu sudah jelas pakai AMG karena nanti jadi CH3 CH2MGCl ini grid nut ya reaksi grid nut biasanya juga pakai dry ether disini dalam dry ether lalu untuk dari grid nut menjadi si etana ini ini biasa kita tambahkan disini H2O dalam suasana asam kayak di hidrolisis juga dilepas si CHCH itu dilepas dengan si MgCl terpisah dia atau kalau dibuat reaksinya mungkin begini CH3 CH2MGCl H2OH plus jadi ini si etananya ini lepas nanti ya Mg OHCl jadinya nah ini pisah dia ini etana oke lalu kalau untuk reaksi yang kedua itu si CH3 CH2 Cl ini pakai Mg ya jadi CH3 CH2 MgCl reaksi grid nut sedangkan untuk menghasilkan CH3 CH2 Cl CH3 CH2 OH nah ini disini kita tambahkan biasanya ini kita tambahkan tionil chlorida SO CL 2 tionil chlorida ini cocok sekali untuk substitusi mengganti OH ini dengan CL dia oke nanti akan lepas disini SO 2 dan ada juga HCL yang terbentuk jadi opsi yang tepat adalah yang A oke begitu ya harus diakui juga banyak sekali yang memang kita harus ya mungkin untuk kelas 11 malah belum belajar sama sekali kan untuk gugus-gugus fungsi ya tapi masalahnya soalnya begitu keluar ya nggak apa-apa lah pelan-pelan ya diikuti pelan-pelan dicoba ya sedikit demi sedikit ya nggak salah lah kalau memang nggak tahu juga karena memang belum dipelajari ya nggak masalah oke saya juga beberapa reaksi saya memang yang sudah familiar-familiar aja baru yang lainnya mengikuti nggak nggak secara keseluruhan apal masih tetap belajar ya jadi nggak perlu malu untuk belajar dan nggak perlu malu untuk mengakui kalau kita memang masih belum bisa nggak apa-apa namanya proses oke ya mudah-mudahan bisa diterima bisa bermanfaat buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini cek terus dan update terus video-video terbaru terbaru lainnya di channel 5N Chemistry sampai jumpa dan bye-bye